Dewan Pengupahan Kabupaten Lingga mengusulkan upah minimum Kabupaten atau UMK Lingga sebesar Rp3.269.174. Angka ini lebih kecil dari angka UMK Provinsi Capri sebesar Rp3.279.194. Rapat Pembahasan dan Penetapan Usulan Besaran UMK Lingga Tahun 2023 antara APINDO, Organisasi Buru, BPS, Bidang Hukum, dan Dinas Tenaga Kerja Lingga. Dalam pelaksanaannya sempat berjalan alot, di mana pihak pekerja meminta UMK Lingga di atas UMK Provinsi. Usulan Besaran UMK di atas Provinsi Capri yaitu Rp3.279.194 ini menyesuaikan dengan harga barang di Lingga yang lebih tinggi dari daerah lain. Kepala Dinas Tenaga Kerja Lingga Sabirin mengatakan, Usulan Besaran UMK Lingga Tahun 2023 disepakati sebesar Rp3.269.174. Selanjutnya Dewan Pengupahan akan menyampaikan ke Bupati Lingga untuk ditindaklanjuti ke Gubernur Capri. Alhamdulillah, telah bersama-sama juga tadi kita telah menetapkan upah lingkungan Kabupati Lingga sebesar Rp3.269.174. Kita menyepakati dan ini tentu menjadi keputusan kita bersama dan segera mungkin kami menyampaikan hasil rapatnya kepada Bapak-Bapati Lingga agar ini dapat menekomendasikan dan diterusan kepada Pak Gubernur Capri Liao yang akan ditetapkan bersama-sama nanti. Senada dengan hal itu, Usulan UMK Tahun 2023 yang meningkat dari Tahun 2022, yaitu sebesar Rp3.050.172. Pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO setuju, mengingat harga barang di Lingga cukup tinggi dari daerah lain. Ini sudah maksimal, karena sudah formula Permen 18 itu kan sudah jelas ya, kita tidak bisa lagi bertawar-menawar ataupun berasumsi yang bukan-bukan, semua sudah dikokus ke situ lah. Jadi kita hari ini maka itu kita rekomendasi ke Bapak-Bapak Kuwati untuk dapat diusulkan. Jadi ya nanti Bapak-Bapak Kuwati lah yang memutuskan itu pun harus menyadari lah ya, daya beli masyarakat pun semakin cil, jadi kita pun menyadari lah itu, kenaikan barang yang lebih tinggi. Tapi harus diperhatikan juga, nah Lingga ini kan dunia usaha kan lagi sepi, dunia usaha hanya iming-iming aja. Sementara itu sektor perusahaan di Lingga yang mampu membayar upah karyawan sesuai UMK, untuk di Lingga yaitu perusahaan pertambangan, perhotelan, dan perbankan. Sedangkan untuk sektor lainnya, seperti minimarket, kedai kopi, rumah makan, laundry, dan lainnya, belum sanggup membayar upah karyawan sesuai UMK. Ini dikarenakan daya beli di Lingga yang masih rendah. Alifatoni melaporkan dari Lingga.